Hai mulia akan selanjutnya mari kita dengarkan bersama arahan ketua umum pengurus besar Nahdlatul ulama Kiai Haji Yahya Kholil stakuh NGRI Pancasila Aswaja Lusantara Ansor Masya depan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Yang saya cintai dan saya banggakan, kader-kader gerakan pemuda ansur dan barisan serbaguna. Nah, alhamdulillah merefleksi hampir 10 tahun terakhir pergulatan bangsa kita tercinta ini, saya merasa patut membuat kesimpulan bahwa dekade yang baru saja kita jalani dan hampir kita selesaikan ini adalah dekade investasi strategis untuk masa depan Indonesia. Kita berterima kasih kepada Presiden Jokowi Dodo atas kerja keras beliau, kecerdasan dan kebijaksanaan kemimpinan beliau berhasil meletakkan dasar-dasar yang sangat penting untuk masa depan Indonesia yang lebih baik. Keberhasilan Presiden Jokowi Dodo itu apabila kita cermati, tidak lepas dari adanya tiga elemen yang sangat mendasar dan penting sekali di dalam pergulatan yang beliau jalankan. Yang pertama adalah kita bisa melihat bahwa beliau mengorientasikan strategi yang beliau jalankan itu untuk menghasilkan jejak-jejak yang nyata dan terukur. menghasilkan asar hissiah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini, baik berupa jejak-jejak pembangunan fisik maupun perbaikan-perbaikan tatanan yang dilembagakan, yang akan memperbaiki, meningkatkan kinerja yang lebih kuat, lebih produktif bagi bangsa ini. Dan yang kedua saya kira juga sangat mendasar bahwa beliau tidak pernah meninggalkan prinsip kesinambungan. Dan ini adalah prinsip yang sesungguhnya juga ditegakkan oleh risalah Nabi Besar Muhammad SAW. Ketika beliau SAW mengatakan, In nama bu'aistu li'utammima makarimal akhlaq. Bahwa misi beliau adalah misi tatmim, menyempurnakan, bukan tabdil, mengganti sama sekali. Karena jelas, kita dimanapun, dari titik manapun kita mulai, kita sebetulnya telah menggenggam hal-hal baik dari masa lalu, yang tidak boleh kita abekan, tetapi harus kita kembangkan dan kita sempurnakan, menjadi lebih baik lagi untuk masa depan. Ini adalah juga sifat dasar, karakter dasar dari setiap perubahan sosial. Suatu tobi'ah dari tahui yurat istimaiyah yang bisa kita lihat sepanjang sejarah. Maka strategi apapun harus didasarkan pada prinsip kesinambungan ini. Dan elemen yang ketiga adalah bahwa semuanya dipikirkan, dirancang, direncanakan secara hati-hati dan sungguh-sungguh dengan mengikuti suatu nalar yang logis dari realitas menuju cita-cita. Bahwa yang kita kerjakan bukan hanya lamunan kosong, tapi kita memulai dari kenyataan, dari realitas, dari fakta-fakta, dan membuat tindakan-tindakan yang logis untuk mendorong terjadinya perubahan, lahirnya realitas-realitas baru yang lebih baik. Ini adalah prinsip yang juga kita lihat selama ini ditegakkan oleh Presiden Jokowi Dodo. Strategi kita harus makul mantikian, harus masuk akal secara logis, tidak boleh hanya berupa angan-angan saja. Gerakan pemuda ansur ini memang adalah ototnya Nahdotun ulama. Tidak boleh Pro S.A.M. misalnya dibiarkan ikut petentengan. Tidak boleh Ketua Umum PBNU dibiarkan ikut ngangkut kursi misalnya. Karena ototnya NU ini adalah gerakan pemuda ansur. Tetapi bukan hanya itu, gerakan pemuda ansur ini juga harus bisa berfungsi sebagai peretas jalan menuju masa depan. Saya senang mendengar laporan dari Ketua Umum Sahabat Adin Jawaharuddin tadi yang telah mencarangkan jumlah hal strategis sebagai agenda-agenda gerakan muda ansur ke depan. Saya minta kepada seluruh jajaran pimpinan pusat gerakan ansur beserta seluruh kader-kader ansur dan banser seluruh Indonesia agar belajar dari Presiden Joko Widodo. Saya sangat berbesar hati dan menaruh harapan kepada sahabat-sahabat semua. Ansur dan banser saya yakin siap bergerak siap berjuang siap memenangi masa depan la hawla wa la quwata illa billahil alijil azim wallahul muwaffiq ila akhmid tarik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih.